yes 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 and yes welcome back again to class invest teman-teman terima kasih sudah support video view dari class invest and sebelum kita membahas tentang balance coin BNB yang akan mendapat berita buruk teman-teman ya bad newsnya dari BNB ah saya akan ajak kalian untuk ikuti giveaway dengan total nilai 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang jadi lumayan buat beli atau investasi koin Mimmy atau koin Mijin karena koin Mimmy sekarang sudah sangat booming dan dia mempunyai roadmap yang bagus berani menginfluencer artis-artis dan selebran atau celebrities dunia ini akan meningkatkan nilai dan valuasi koin Mimmy in the future teman-teman jadi linknya ada di atas kalian bisa ikutin ya jangan hanya subscribe tapi ikuti giveaway ini Oke next kita langsung aja bahas tentang BNB yang mendapat bad news dari SEC yang akan menggugat balance koinnya setelah dia menggugat XRP ini kemungkinan besar ada rumor untuk menggugat BNB jadi so stage jadi intinya ini ada news ya ini merupakan rumor kalau menurut saya jadi ini adalah sebuah sebuah news ya yang sengaja di blow up untuk mungkin bisa menurunkan harga BNB ya karena ini masih belum booming ya hanya di beberapa media online aja masih belum boom sekali ya jadi disini mengatakan kalau ada akar hukum ini atau pengacara itu mengatakan kalau BNB koin itu kemungkinan akan dipilih untuk menjadi gugatan SEC kedepannya teman-teman dan ini masih dalam sorotan SEC ya dan menurut pengacara Jeremy Hogan ya ya memberikan penilaian hukumnya terhadap 5 kriptokrensi teratas yang menyebutkan tether dan BNB koin sebagai risiko pada peringkat bahaya dalam SEC ya teman-teman di orang ini tuh berpendapat kalau membayar koin termasuk investasi yang berbahaya kemungkinan begitu teman-teman si Hogan ini juga memperingkatkan bahwa menurut pendapatnya baik tether maupun BNB koin itu kemungkinan akan menjadikan kandidat setelah XRP untuk menjadi tindakan hukum ya teman-teman menurut saya dia juga belum jelas mengapa BNB koin itu akan ditindakse oleh SEC dan menurut saya ini hanya sebuah rumor semata ya teman-teman untuk menurunkan harga BNB koin teman-teman ya tapi selama ini dari pemilik BNB koin SEC selalu proaktif dalam Twitternya untuk menolak ya misalnya misalnya atau mengklarifikasi ya seperti gugatan-gugatan awal SEC ya sisi positif dari BNB adalah dia selalu proaktif selalu aktif dalam kegiatan kriptokrensi untuk memflorkan anius-nius yang beredar di online temen-temen dan dia itu memberikan BNB mempunyai peringkat bahaya itu 8,5 8,5 dari 10 dan menurut saya ini sangat besar besar sekali ya enggak tahu ya apakah dia tebar fear newsnya tapi memang newsnya tidak ada dasarnya tuh apa yang digugat materi apa yang digugat dan apa yang menjadi dasar gugatan yang teman-teman jadi newsnya sementara opini saya masih sangat-sangat penempa fear sekali ya juga membuat bad news ya meskipun menurut saya belum ada bad news dari BNB selama ini BNB masih good lah dalam sebuah investing kalau saya lihat disini secara empat jam ya BNB sekarang masih cenderung sideways ya pergerakan si BNB ini temen-temen kalau kita bisa tarik ya sebuah garis itu Hai sebenarnya itu dia masih sideways tapi cenderung naik ya temen-temen ya pergerakannya Kenapa karena kalau kita lihat di sini pantulan ya di garis trend online support ini dia selalu mantul dengan rapi temannya beberapa kali dia mantul mantul-mantul tapi cenderung ke atas teman-teman kemungkinan untuk next target untuk BNB ya sih saya kira itu ada di sekitar sini ya teman-temannya 428 dollar teman-temannya untuk next target BNB ya bagi kalian yang ingin berinvestasi BNB mungkin bisa ambil di 300-an ini ya teman-temannya 350-an US dollar yang untuk next targetnya di 400 28 dollar semoga didukung dengan Bitcoin yang akan trennya selalu bullish ya teman-teman sementara mungkin BTC masih di range 40.000 US dollar itu menurut saya sudah bagus untuk next targetnya mungkin di 428 dollar yang untuk balance ya teman-teman jangka panjang mungkin bisa ke 1000-2000 pastikan kalian juga bisa hold koin-koin ini ya teman-teman kalau misalnya kalian ragu juga bisa kalian lepaskan tapi menurut saya BNB fundamentalnya baik ya semoga news-news sebelumnya itu tidak mempengaruhi ya seperti news yang tadi tidak melebar kemana-mana sehingga BNB akan jatuh harganya yang teman-teman ya kalau misalnya ada tebar fear seperti itu dan memang BNB bisa digugat SEC mungkin harga bisa ke breakdown di 334 dan menyentuh di 200an US dollar teman-teman ya jadi tetap kalian gunakan mini-management teman-teman kalau kita tambahkan sebuah garis Fibonacci di sini menurut saya dia sudah memantul di 61,8 Fibonacci ya dan sekarang dia menuju ke 390 US dollar ya untuk target pertama ya kemudian untuk next targetnya di 428 US dollar ya teman-teman ya mengikuti garis trendline ini teman-teman jadi itu untuk analisa saya tentang BNB ya kecenderungannya mungkin akan naik seiring dengan BTC keep hold keep invest keep join and see you hai 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 hai